Pria asal tanggerang meninggal akibat obesitas dan kebiasaan begadang. Cipto Raharjo mengalami obesitas karena kebiasaan begadang dan pola makannya. Cipto emang makan dalam porsi yang normal, tapi sering ngemil. Ditambah lagi kebiasaan makannya di malam hari saat begadang dan minum air es setiap saat. Permasalahan berat badannya terjadi sejak SMA, dan masih berlanjut hingga berat badannya mencapai 200 kg. Sejak usianya bertambah, ia mengalami sakit dan kakinya membengkak. Ia sempat dirawat di rumah sakit dan dirawat intensif selama 9 hari. Selama perawatan tersebut, ditemukan bahwa Cipto mengalami komplikasi. Sayangnya, setelah dirawat intensif selama 9 hari, ia meninggal karena gagal nafas. Kebiasaan nyemil jadi salah satu penyebab yang paling sering dialami orang yang obesitas. Tapi, kurang tidur juga dapat membuat berat badan bertambah. Karena tubuh mengalami perubahan hormon yang mengatur rasa lapar dan menurunkan laju metabolisme. Perubahan hormon ini juga dapat meningkatkan keinginan untuk makan makanan berlemak dan tinggi gula. Pola makan memang penting untuk kita jaga dan kita perhatiin. Tetapi, gaya hidup seperti pola tidur juga gak kalah penting. Usahakan tidur yang berkualitas, tidak kurang dari 7 jam, dan jangan sering begadang. Nah, kalau kamu masih sering begadang gak nih? Ceritain di komen yuk! Terima kasih telah menonton!